Intro Ya, ketemu lagi Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud Udah siap? Yuk perhatikan Bagaimana sih perubahan wujud? Padat Wujud padat Jika berubah menjadi cair Disebut dengan Mencair Atau Melebur Kalau cair menjadi padat Namanya Membeku Selanjutnya Kalau cair menjadi gas Itu namanya Menguap Kalau gas menjadi cair Namanya Mengembun Kalau gas kepadat Jadi apa? Namanya Menyublin Atau menyublin Ya, menyublin Sebaliknya Dari padat Dari padat Kegas Namanya juga sama Menyublin Untuk lebih tahu Seperti apa? Mencair Membeku Mengembun Menguap Atau menyublin Atau menyublin dalam kehidupan sehari-hari Yuk kita perhatikan Gambar berikut Ya, perhatikan Seperti apa itu mencair Contohnya Misalnya Misalnya Coklat Dimasak Batangan coklat Yang berbentuk padat Ya, yang berbentuk padat Dipanaskan Dipanaskan Ketika Berapa menit kemudian Akan berubah Menjadi Coklat Cair Atau mencair Jadi Benda padat Jika dipanaskan Akan mencair Atau melebur Menjadi Wujud Bentuk Bentuk Cair Selanjutnya Membek Membeku Perhatikan lagi Seperti apa itu Membeku Pernah Buat Es krim Atau agar Ya Contohnya Jadi Es krim Sebelum Dimasukkan Kedalam Kulkas Es krim Itu Berbentuk Cairan Adonannya Berbentuk Cairan Kita Masukkan Kedalam Tempat-tempat Kecil Kemudian Kita Masukkan Kedalam Kulkas Setelah Berapa Jam Atau Berapa Lama Akan Membentuk Seperti Benda Padat Atau Membeku Jadi Benda Cair Apabila Didinginkan Akan Membeku Seperti Es krim Ini Selanjutnya Menguap Ya Menguap Contohnya Contohnya Adalah Bensin Nah Bensin Jika Dalam Keadaan Tertutup Ditutup Tidak Berkurang Isinya Tapi Kalau Misalnya Bensinnya Itu Tutupnya Dibuka Sudah Berapa Jam Kemudian Itu Isinya Berkurang Kemana Itu Bensinnya Ternyata Bensin itu Kalau dibuka Tutupnya Wadahnya Akan Menguap Bensin Itu Benda Cair Apabila Dibiarkan Dan Tutup Yang Terbuka Akan Menguap Selanjutnya Mengembun Eh Ntar dulu Kalau menguap Jadi apa Jadi Bentuk Gas Selanjutnya Mengembun Mengembun Pernah Lihat Bunga Kalau di pagi hari Ada apanya Ya Ada Titik-titik Embun Itu Adalah Contoh Dari Perubahan Bentuk Gas Menjadi Cair Yaitu Titik-titik Embun Selanjutnya Menyubrim Menyubrim Nah Biasanya Di dalam lemari Ada Benda Yang digantung Selain pakaian Baunya Harum Itu namanya Kemper Kemper Akan Mengalami Peristiwa Menyubrim Yaitu Dari Bentuk Padat Menjadi Gas Awalnya Kemper Itu Bentuknya Padat Semakin Lama Kempernya Akan Habis Atau Berkurang Kemana Dia Dia Akan Menjadi Berubah Menjadi Dalam Bentuk Gas Peristiwa Dari Padat Menjadi Gas Namanya Menyubrim Begitu Juga Jika Gas Menjadi Padat Disebut Dengan Menyubrim Demikian Tentang Perubahan Wujud Benda Jangan Lupa Selalu Tetap Belajar Bye Bye